Pisang Raja, nasi uduk pake terasi, Bang Jajak silahkan duduk di atas kursi. Gile, Raja Dangdut mantunya, wah payah. Antum pake bahasa apa tuh sekeluarga? Sekarang ente maunya apa? Maksud Ndi keluarga dulu bahasa apa tuh? Bahasa Betawi, Betawi pinggir tapi, biar ngetetau Betawi tuh ada dua. Dia bikin beberapa lagu hit diantaranya, Sabun Kamar Mandi. Itu bagaimana idenya bisa berhasil? Ini bohongnya gede bener nih orangnya. Nggak sangka gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, tek, tek, tek. Sub indo by broth3rmax Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa rahimahkumullah Berjumpa lagi kita dalam acara Bisikan Roma, bincang asik bareng Roma. Kali ini saya kedatangan wahey Sahabat saya, teman saya Sejak lama Beliau ini multi-talented Beliau adalah Ya, seorang Penyanyi Kemudian seorang Bintang film Kemudian seorang Komedian Yang tidak asing lagi di tanah air ini Tepuk tangan buat Jajah Miharja Daun salam Daun kangkung Pisang Raja mateng Warnanya merah Apa itu? Assalamualaikum Bang Jajah udah dateng Roma irama Oke, ini bales Bantunya Pisang Raja Nasi uduk Pakai terasi Bang Jajah Silahkan duduk Di atas kursi Gile Raja dangdut mantunya Wah, payah Jangan nyanyi dong Ji Pikir lagu Mantun dong sekali-sekali Pisang Raja Pisang Ambon Nah terus Ambon gini Jajah Miharja Nggak bloon Nggak Oke Ini jadi Luar biasa Jajah Miharja Apa Anto Apa Anto nya bagaimana? Apa Anto Jadi Oke Ji Iya Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat Sehat Baik Kelihatan sih Seger Inti kan Orang banyak tahu Siapa Jajah Miharja Ini seorang Komedian yang khas Dia beda dari yang lain Komediannya galak Galak tapi lucu Gitu galak Kita-kita lihat Gaya Beliau ini Memang Memang beda ya Nah Pemirsa Kami ingin tahu nih Ji Apa itu? Asal-usul Antum nih Antum nih Berkeluarga berapa Kayak biasa lah ya Saudara berapa Keluarga seperti apa Dari orang tua Seperti apa Ji Dulu Antum nih Antum Kalau nggak salah Orang Banten Orang Betawi ya? Perbatasan lah Perbatasan Iya Banten Banten Ini di Karang Tengah kan Karang Tengah Karang Tengah Disini ponok labu Nyebrang dikit Anak tahu Dulu di itu Matraman Aslinya sono Matraman kan udah Udah digusur Oke Dari pondok labu Karang Tengah itu Kesini Ngungsi Antum orang tua Orang Asli Kalau emak Bahasa Betawi aja ya Iya Bahasa Betawi Emak orang Karang Tengah Baba orang pondok labu Emak Karang Tengah Baba pondok labu Kesonaan dikit udah bogor tuh Perbatasan itu jalan besar Ya jadi Antum Pakai bahasa apa tuh Sekeluarga Sekarang ente maunya apa Iya Mau Sunda Mau apa Begitu Maksud nanti keluarga dulu Bahasa apa tuh? Bahasa Betawi 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 pinggir tapi Biarnya Tengah Betawi tuh ada dua Tengah me pinggir? Kalau Tengah Saya mau kemana ya Kayak Gubernur Bunyamin Ya Tutup Tengah tuh Tutup Tengah tuh Dia pake eh Kemane Mau kemana Kalau kita mau kemana Ngapa? Siapa? Tuh ya Itu bedanya Ngapa? Ngapa bener Ngapa kemana? Macan Romairama Coba 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 kelengnya Coba ngapa? Ngapa? Ngapa lo? Siapa lo? Anak siapa lo? Anak siapa lo? Anak siapa lo? Tanya aja dia Oke Oke Jadi Betawi Ini ada Tengah Ada Pinggir Iya Kalau Tengah siapa? Siapa? Kalau Pinggir siapa? 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 Kalau Tengah Kalau Pinggir siapa? Siapa? Maksudnya kalau Papa Mama Dari Pinggir Asalnya Papa mana? Papa Mama Papa Mama Papa Mama? Oh bisa juga Aduh Aduh bisa juga Ngelawat Teniman sebagai musisi Sebagai penyanyi Pernah Mimpin orkes Namanya apa? Nirwana Nirwana Orkes Melayu Nirwana Pimpinan Jah-Jah Niharja Bukan Ganggut dulu Orkes Melayu Orkes Melayu masih Sebelum Melayu apa? Ini gak tau Orkes Melayu Sebelum Melayu apa? Apa? Samrah Samrah? Iya Samrah lain lagi Ci Samrah lain lagi Samrah itu kayak gambus gitu Ah ya biar dia tau orang-orang Ayo cerita Cerita-cerita Cerita-cerita Samrah gitu Samrah Itu gambus Dia dulu bikin orkes Melayu Apa tadi? Nirwana Nirwana Kemudian Dia bikin beberapa lagu hit Diantaranya Sabun Kamar Mandi Itu bagaimana Idenya bisa Bohongnya gede bener nih orangnya Ngasah angka gue Sabun Kamar Mandi Sabun apa? Sabun Mandi Sabun Mandi Oh itu buat Itu buat lagu aneh Lagu siapa? Lagu Nawawi Lagu Nawawi Antum yang nyanyi Oh Sabun Mandi Iya Bukan Sabun Kamar Mandi Emang ada ini Kamar Mandi Iya Oke Oh itu jadi Lagu Nawawi Antum yang bikin populer Iya Terserah sedikit-sedikit aja Sabun-Sabun Mandi Kalau kaca Bisa pecah Kayu juga Bisa patah Ayo selesain Sabun Mandi Buat Mandi Enaknya buat lagu dia Lalu kita dibikin anjur Aneh gak apa aja Aneh tau cuman Cuman Sekali-sekali Boleh gak Aneh nyanyi Sabun Mandi Di Orkest Soneta Boleh Nanti di Indosiar janji ya Awal Bohok Gue tuntut Jangan main Janji mesti tepat Eh Indosiar Eh Indosiar Eh janji Sabun Mandi Di Orkest dia Kayak apa tuh dunia Sabun Mandi Di Ringin Soneta Ya bersih Jadinya Nah Ini Jangan bercanda Meja Jamiharja Beliau Pelawak Handal Juga Seniman Musik Tapi Bintang film Yang bukan ece-ece Orang Irama Jauh Di bawah Jajamiharja Terus soal film Bener Kenapa Dia pernah mendapat Piala Citra Sebagai pemain utama terbaik Roma Irama 30 Bikin film Gak ada tuh Piala Citra Bagaimana ceritanya bisa dapet Piala Citra tuh Ci Eh nasib-nasib aja Kebeneran aja Kebeneran aja masyarakat Mau nilainya bagus Sekali kita gak tau Kita biasa aja main Cuma pake perasaan main kita Oh pake perasaan Iya dong Perasaan Ya perasaan Kapan gue dibayar Iya Itu tahun berapa Dapet Piala Citra Wah lupa deh Dalamnya juga lupa Piala apaan Lupa ya Ente ngimpi apa Dapet Piala Citra Cato Kuler Ngimpi ke Cato Kuler Oke Ente telah Membintangi Berapa banyak Waduh Jadi kalau Soal itu lah Panjang nih banyak Banyak Yang pendek-pendeknya ceritanya Yang pendek-pendek ceritanya Ya Prahmen dong Berapa film ya Banyak kita banyak Kita dari Pertama sekali anime main film Manusia Terakhir Yang pertama judulnya Manusia Terakhir Iya Manusia Terakhir Itu yang pertama Yang pertama judulnya Manusia Terakhir Bagaimana yang terakhir Mungkin Udah ngabisin banget ya Terus Terus Itu kita main sama siapa ya Nama Ratno Timur Ratno Timur Terus Rano Saya main sama pemainnya aja ya Saya main sama Rano Terus saya main sama Banyak sekali deh pokoknya Termasuk Miriam Mirina Segala macem Widia Wati Segala macem Banyak lah Termasuk sama Roma Irama kan Ya dikit Ingat gak Dikit Film apa tuh Cuman salamualaikum Itu Itu Dialog yang Yang terkasih mana Kagak lebih Enggak kurang Film apa Bunga desa Bunga desa Dia main khusus Assalamualaikum Itu doang Gitu ya Waduh Oh gitu ya Assalamualaikum Iya udah Mau tau gak saya maksudnya kenapa Ane kasih scene nya sedikit Mahal banget bayarannya Ya gak bohong Aduh Aduh Enggak sanggup gitu Kalau kita suruh banyak-banyak Dia lo Dia aneh bangga Udah bisa main Gitu ya Amarom Itu kan Itu mas Permisahan mau ngomong boleh gak Boleh Penonton Kalau Ane penonton Bener Penonton emang kasih tau Ane bisa rekaman nih Karena dia nih Oh iya Pertama kan Ingat gak dulu Lupa Disini nih Ane dateng Pagi-pagi Ane dateng Minta izin surat Merekaman dia Jauh Jauh Dulu Darmawan apa tuh Darmawan Darmawan apa Ane kasih surat Masya Allah Ane kasih surat Gantian Jadi waktu itu Sampai sekarang Ji Alhamdulillah Sekarang Tanda tangan Dengan tanda tanganannya Nanti bisa rekaman Bisa rekaman Masya Allah Bagaimana tuh Kapan ini mau Bitar tanganannya Nanti siap Nyangu Ane Aduh Ji Bukan main Nah terus Nanti rekaman Sekarang Pakai itu judul Apa Orkes Nt dulu Niroana dulu Oh Niroana Niroana dulu Lagu apa aja tuh Nanti rekam Instrumental Atau kayak nyanyi Nyanyi dong Oh bukan instrumental Nanti menggini Eh Nanti menggini lagi ya Nggak Ane jelek-jelek Penyanyi Wah bener-bener Sekarang begini deh Kita adu deh Nanti Nanti digelora Ane ditaban badminton Nanti Tau banyak kan Mane menonton Jadi berkat Nt Sampai sekarang Nerekaman kecil-kecilan Masya Allah Alhamdulillah Alhamdulillah Cuman gimana ya Yang harum buahku ini Jati negara Mau lebih beras Dua tahun Nggak nyanyi-nyanyi Gara-gara COVID-19 Sekarang kita raksain aja deh ya Nah bicara COVID nih Nt yang nyebut Keduluan COVID Iya Menurut Nt Dampak yang Diakibatkan COVID Ini kan kita ngerasain luar biasa deh Nanti bilang jarang Main jarang tampil Karena COVID dan sebagainya Nt bagaimana menganalisa COVID yang melanda dunia ini Khususnya negeri kita Indonesia Dia ngomong ini gue gak ngerti Ngomong lagi tinggin Ngomong lagi tinggin Ini kadang-kadang Gue menjawabnya beda Gimana ya Menganalisa apa sih Penonton Ini kita yang ngeraja Dan lu susah ngomong ini Dipakai bahasa Aduh Oke Menurut Nt COVID itu apaan tuh Itu Itu Ini yang paling pas Apaan tuh Sepertinya COVID itu penyakit Penyakit Tapi gimana itu mungkin datangnya dari Allah ya Iya dari Allah lah semua Iya Dari Allah semuanya Kita mesti terima tuh penyakit tuh Nanti udah pernah kena COVID Bo bilang Enggak Ane sehat Nanti bilang mesti terima Tapi kan Ane sehat Yang Ane terima Yang Ane terima Yang Ane terima Iya Ane sehat Ane jacknya udah Udah dua kali Vaksin Tinggal nyangatuh nih Nyang boxer apa apa nih Boster Booster Ane bilang yang itu Soalnya disana di Keluarannya tuh Tangga Jadi Ane gak mau Ane nanti kalau ginda aja Kan itu dimana aja boleh Oke Boleh Ane kalau kena Masa Om Rikro ini Gak begitu parah Karena udah boxer Oh mudah-mudahan sih jangan kena Ya jadi Memang kita Begitu akrab jini Sama istilah COVID Akrab banget Sama istilah Apa Corona Terus sekarang muncul lagi Habis corona muncul delta tuh kan Habis delta sekarang Omikron gitu kan ya Nah inti bilang tadi semua tuh dari Allah Ya memang dari Allah Mudah-mudahan sih ini Kan kalau musibah tuh kan Te Allah ini ada tiga nih Ji Satu Satu bisa jadi ujian Dua bisa jadi peringatan Tiga bisa jadi hukuman Ya 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 Perorangan atau community Community lu gak ngerti lagi ini Gue terlalu tinggi bahasa Gak begini Ngomong-ngomong aja Yang nanti penonton Ane sih dengerin aja Analisa aja lu gak paham Analisa tadi Analisa apa ya Bukan gak paham nih belaga gak paham Ah bener Jadi Jadi Entah perorangan Entah komunitas Community Kelompok Entah bangsa Itu Bisa Bisa beda-beda gitu Misalnya begini nih Tempatnya tuh banjir nih Ji Ya Disitu kan banyak orang nih Di satu kampung orang kebanjiran Itu antara seorang Si A, si B, si C, si D Bisa beda-beda Motivasi Allah Kalau yang Orang baik-baik Hubungannya kepada Allah Kepada masyarakat Buat dia sih ujian tuh Jatuhnya Iya Buat orang yang kurang baik Hubungannya kepada Allah Kepada manusia Dia peringatan tuh Buat orang yang tidak baik Sama sekali Hubungannya kepada Allah Kepada manusia Nah itu DPD Persekot Hukuman Nah mudah-mudahan aja Ji Bahwa Covid lah Delta Omikron lah Semua ini hanya Ujian aja buat bangsa kita Kalau paling banter ya Peringatan lah Kita manusia kan banyak dosanya Mudah-mudahan Dengan Omikron ini Dunia kan beda-beda nih Semua kena Covid Kena Covid Kena Covid Nah tetapi sebagaimana Anda katakan tadi Kita umpamakan Kalau skala kecil di kampung Ya Kalau sama Katakan lah tadi banjir Covid semuanya satu kampung Motifnya bisa beda-beda tuh Begitu kan negara Kan dunia nih Covid nih Ji Nah bisa aja misalnya Buat negara A Ini hukuman Buat negara B Peringatan buat Indonesia Apa Nah kita Mudah-mudahan buat Indonesia nih ya Cobaan deh Bukan hukuman ya Tapi kita harus introspeksi Secara pribadi Secara Nasional Kita Pikir-kir Karena kita yang tahu Ujian Peringatan Bahwa hukuman Kita yang tahu gitu Oke Kayaknya ngomong Ameh inti Soal penyakit Nggak cocok nih Cocoknya Soal makan Nah ayo Kan mau tanya makan apa nih Kesukaannya Nasi kebuli kan tadi Kambing Antu suka kambing Bukan mah Kenapa antu suka daging kambing Ya enak Daging kambing Masya Allah Enak iya Inti pernah dengar nggak Daging kambing dan kolesterol Belum pernah Kalau anu nggak ada urusan Nggak ada urusan Enak Kalau kolesterol Kolesterolnya Pokoknya kambing enak Sebab begini Ji Pernah dengar Pernah dengar nggak nih Daging kambing sama daging sapi Meningan sampi Meningan? Sampi Kolesterolnya banyak Kalau kambing enggak Makanya meningan kambing makannya Nah dia udah tahu Eh aneh suka baca buku Emang ente aja Wah bener-bener Jangan nganggap rendah dong Ini musih duduknya me bolot nih Baru nyambung Saya doain baru lagi sakit Mudah-mudahan baik Amin 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 Jadi memang menurut beberapa Berita yang nanti baca tuh Katanya justru yang lebih banyak kolesterolnya sapi Iya Bukan kambing Nah ente tahu dari mana? Dari mana? Dari orang Arab Yang ngomong Orang Arab ya? Yang ngomong Karena sering makan tuh di restorannya Oh Dia yang bilang? Iya Dan tuh makan disini aja Nggak bisa makan-makan sapi Itu bahaya gitu Yakitnya lebih besar Meningan kambing Sehat Karena mati gue Lu ngelakuin restoran lu aja Hancur Jadi bukan secara sion ya? Ji Yang lain dong ji sebutannya Apa sih sion? Ini yang bener dong Sion itu Ya bukan sejenis sayur sob Oke ji Di film beliau ini udah bukan main deh Udah sampai di topnya Udah mencapai Berdapat piala citra sebagai pemeran utama Ini Itu Harapan semua pemain Kecuali Roma Artinya Aneh wallahi Nggak pernah Mengharapkan itu Kenapa? Aneh tidak merasa jadi aktor ji Kalau intinya memang aktor Dia keren nih Bisa memerankan Tokoh apa aja bisa dimerankan Nah kalau Aneh bedanya Aneh nggak mau Artinya Pokoknya saya mau jadi Roma Irama Oh iya Saya nggak mau jadi Akhir Pokoknya Karakter lain saya nggak mau Pokoknya kayak Bokoknya Roma Irama Roma begini Kalau beliau ini memang aktor Aktor artinya Orang yang pandai berakting ya Jadi Banyak aktor Banyak karakter Yang diperankan sama beliau ini Sehingga jadilah dia satu Memenangkan itu Apa namanya Apa sih? Di sini Di sini nggak tahu Apaan yang dia dapat menang Piala Piala apa? Citra Nah Ente waktu dapet kabar itu Seperti apa itu? Ah biasa aja Kok tumben gue dapet begitu? Tumben ya? Pakai tumben tuh Ben gue dapet nih Biasanya orang-orang Benar-benar Benar-benar Waktu itu dalam film apa sih? Lupa aneh Filmnya itu Satu atap seribu wajah Kalau nggak salah Satu atap seribu wajah Saya lihat judulnya serem ya Satu atap seribu wajah Iya Itu judulnya kayak Rumah kayak apa gitu Hotel Hotel kan Banyak penghuni nya tuh Jadi satu toko ngatepin itu terlanya sendiri Dianggapnya itu rumah dia sendiri Rumah anaknya sendiri Mudah lah hotel Oke Kalau nggak salah tuh Kalau nggak salah Ente jadi apa disitu? Jadi atap penyayang bukan? Satu atap seribu wajah Ji aneh Malam minggu ada acara Menikut main kan? Main di kereta Jadi itu perannya Jadi orang kaya Jadi orang kaya Orang kaya Orang kaya Pantas Nanti kalau jadi orang kaya Udah pas banget Benar Benar Orang kaya yang norak Orang kaya norak gimana? Ya gitu lah Apa yang diakuin Aduh Ji Kita Kalau soal cerita film Kadang-kadang sedih juga emang Sedihnya ya Suka duka jadi pemain film? Suka dukanya? Iya Ya dukanya begitu Kalau pembayaran telat Duka Duka Sukanya? Ya kiri kanan artis Oh suka tuh? Iya Aneh Kalau yang itu kan udah enggak Stop bro Itu sukanya tuh Iya gembira aja Gembira Di lokasi biasa Oke 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 Banyak pengalaman Aneh kalau di lokasi Enggak pake pilih-pilih Ji Kita mekeru sama Makan sama Enggak kayak artis lain Bukan 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 jelajin artis lain Kadang-kadang Artis suka makan Makannya misah Oh gitu Kita nyampur aja biasa Aneh suka misah Ji Soalnya bukan Bukan enggak mau nyampur Iya Soalnya Sakut kurang Bukan Aneh Aneh enggak enggak makan soalnya Ya Banyakan puasa dulu Puasa dulu Makanya enggak nyampur Ji Melawak Ente nih Bu Ente jangan salah Aneh bukan melawak Bukan Aneh lawan Kalau yang dipenang melawak Aneh Bisa bikin ketawa orang Itu bukan komedian namanya Bukan Abis Aneh main biasa Tapi orang bisa ketawa Bukan komedian Bukan dong Komedian kan pake Kumis Pake apa Jojon itu pelawak Asalnya udah tau Oke Nah itu Jojon itu pelawak Iya pake celana Dipusal Apa Oke Kalau Misalnya Oh pelawak itu yang bikin orang Penampilannya Untuk pelawak Pelawak Kalau yang enggak bikin penampilan orang kata Bukan pelawak Bukan biasa aja Apa tuh namanya Aktor dong Aktor Benar 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 Jadi Aktor multi talented Bisa bikin orang nangis Bisa bikin gembira Bisa bikin orang ketawa Bisa bikin orang sebel juga Iya dong Orang kaya Dulu Aktor Yang bilang tadi Film Iya Seserah Aktor mau ngomong apa Seserah ini kan ruangan Ente yang kuasa Asalnya jangan usirannya aja Ente barusan cerita Bahwa ente itu jadi orang kaya Yang norak Semuanya punya orang ente Akuin dan gitu kan Itu nyebelin kan Iya ya Tapi Cinta orang malnya Nyebelin tapi cinta Cinta Itu Potangan buat Jarang Orang sebel cinta Menjangan dia doang Ji Apa Kita udah lama gak ketemu nih Jadi Kanannya berapa tahun Lama ya Berapa tahun ya Lama lah Makanya nanti Kita ketemu lagi Di Indonesia Insya Allah Insya Allah Pak itu sesuatu Nek Ji Lama gak ketemu kita ya Dari tadi Nanya melulu Aneh jadi gerogi Ketemu inti nih Ji Ya Allah Ya gak Soalnya Wih Multitalented Ini kayak om Biala citra Eh ini ada denger Ketika mau hadir nih kita Tiga orang Atau dua orang nih Mansur kemana Mansur Mansur Beliau berhalangan Biasanya kan Beliau ini suka mancing Itu suka mancing ya Gak Gak suka Mansur S ini Mancing Amin Amin musik Kadang-kadang Lebih berat mancing Ini dia main ini Misalnya di Dimana di Lampung Dia main hari Sabtu Malam Minggu Dia kemis udah jalan Kemis udah jalan Jalan Dia langsung ke pinggir laut Mancing dulu Mancing Mancing dulu Nanti sampai Jumat sore Iya Bener Oh gitu Baru Sabtunya manggung Manggung Masya Allah Kadang-kadang dia lupa Pake jas tapi bojoran Nah ini dia lagi ke Lampung Oh iya Tadinya kan Mau ketemu Inti Mansur S Moksin Ngobrol-ngobrol rame-rame Apa namanya Reuni Reuni Ini ngarti Itu kan bahasa asing Eh anak sekolah Ji Makanya gak sekolah Tadi dia bilang Jangan Science Apa itu Science Analisa Reuni Ini paham Gue denger dari orang Allahumma salli ala muhammad Enggak Ada cuma mau tanya Nanti Kalau aneh kan Di covid Emang bener-bener Mandek Covid Mandek Enggak ada Emang kebetulan Emang suaranya kan jelek Jarang yang pake Dengerin dulu Jangan bantah Suaranya emang Jepuk payah Suaranya panggilan Jarang-jarang lah Tapi masih nyanyi Oke Tuh Kalau aneh kan Lancar-lancar aja Apa nyanyi Coba cerita Oh gitu Cerita mana Ini banyak orang Tanya gitu ji Oh gitu Kita gak Gak Ada jawab kok Inti terus Kenapa tuh Jawaban aneh Dari dulu satu Karena Aneh mensyukuri Nih amat Gitu Kalau Pencapaian aneh Selama ini Entah dalam Bidang apapun Tadi Musing Tadi apa Itu Pencapaian itu Adalah rahmat Dari Allah Nah terus Kenapa Yang inti bilang tadi Di covid ini Ini gak ada aktivitas Tapi inti terus Nah itu Insyaallah ini Janji Allah Janji Allah ini begini Ini sering sekalian Utarakan ini Kalau kamu pandai Mensyukuri Niamatku Akan aku tambah Niamat itu Gitu ji Kalau kamu pandai Mensyukuri Niamat Yang aku berikan Aku akan tambah Nah jadi Allah disini Katakanlah Menantang Bukan menantang Memberikan challenge Kepada manusia Challenge Ngarikan Maksudnya dikit-dikit Menchallenge manusia Hey Kalau kamu mau aku tambah Tambah Niamatku Bersyukur Kalau kamu bersyukur Aku tambah loh Kira-kira begitu Bahasa Bahasa Nah Nah Lalu Anda melihat Apa yang Allah Berikan kepada kita Gitu kan Misalnya Ada yang diberikan Kepandain sebagai Insinyur Tukang pedagang Politisi Dan sebagainya Itu semua kan dari Allah Mensyukuri itu bagaimana Mensyukuri Anugerah Allah Itu seperti apa Rezeki dari Allah Kesehatan dari Allah Karir dari Allah Nah Mensyukuri itu Pertama Kita berterima kasih Kepada yang memberi Yaitu Allah Berterima kasih Sama yang memberi Caranya bagaimana Yang laksanakan Perintahnya Jauhkan larangannya Apa yang dia perintah Kerjain Apa yang dia gak suka Dia larang Tinggalin Itu Implementasi Bersyukur Cara bersyukur Kepada Allah Nih Wah saya terima kasih Sama Allah Ya Allah Saya dikasih riziki Saya dikasih saya Saya dikasih Terima kasih Alhamdulillah Gak cukup Alhamdulillah Udah betul Alhamdulillah Segala puji bagi kau Ya Allah Gak cukup Harus dilaksanakan Sebagai wujud Terima kasih Syukur itu Saya laksanakan Perintahmu Ya Allah Saya jauhkan Laranganmu Itu Nah terus Bersyukur terhadap Karir Karir kita ini apa nih Katakanlah Kita fokus ke musik Roma Sebagai penyanyi Sebagai gitari Menyukuri Nyanyi ini bagaimana Berlatih terus Jaga itu Kualitas kita Jaga itu bagaimana Allah berikan Kepiawayan Kau main gitar Latihan terus Dari mana Allah kasih kamu Reziki Dari Menyanyi Jaga itu Kualitas vokal Itu setelah Berterima kasih Sama Allah Kita jaga deh Kualitas vokal Caranya bagaimana Kita berlatih Terus Kita berlatih Terus Makanya Tidak boleh kita Merasa Oh saya sudah Selesai Gak boleh kita Bilang Oh gue ada Hebat Gak boleh kita Bilang Gue ada Enggak Gak boleh Merasa besar Gak boleh Merasa selesai Nah Akhirnya munculah Janji Allah itu Janji Allah tadi apa La azidannakum Aku akan Tambahkan Nekmat itu Kira-kira Begitu Jadi kalau Ente tanya Kok ente Mas ini Itulah yang Allah Janji tadi La azidannakum Kalau tambahin Kira-kira begitu Pokoknya Janji Mulai sekarang Karena gak makan Minyak Gak makan Minyak Supaya gue gak Serah Nyanyi terus Berlatih terus Nah makan Minyak Kalau pantangan Nyanyi banyak Apa sih Bukan minyak Apa Pantangan Nyanyi nih Satu Gak boleh Keriuk Makanan yang Keriuk Garing-garing Gak boleh Garing-garing Gak boleh Gak boleh Kacang Gak boleh Bumbu Kacang Gak boleh Coklat Gak boleh Yang Renak Terus Air es Gak boleh Es Gak boleh Gitu Gorengan Gak boleh Kalau mau Vokal ente Bagus Kayak Sabun kamar mandi Itu cakep Suara ente Itu Iya ande pulang Sabun mandi Sabun mandi Sabun mandi Itu Itu Emang dari ente itu Persyaratan itu Apa dari buku Apa dari apa Emang dari sononya Begitu Gak boleh Artinya Dari dokter Oh kacang Coklat Gak boleh Untuk Vokal ya Suara Maksudnya Kenapa kacang gak boleh Dia gatel Kenapa gorengan gak boleh Dia merusak Apa Pita suara Gitu Nah kalau itu Kalau pantangan itu Kita jaga Insyaallah Vokal Bagus Aneh pernah Ingat gak ente Yang Yang kita Mentas Di Di Yang ada Elvi Suka esi Di pertemuan Pami itu Di gedung apa DKI Di gedung Pami Iya Ingat gak Itu bawa lagu Sabun Mandi Kamar Sabun mandi Itu vokal Ente asing Bening Bener Ente Muji Aji Dengerin Di dalam hati Di dalam hati Di dalam hati Di tengah lain gue Iya kan Dalam hati Jajah suaranya Yasik Bening gitu Kayaknya bawa Nanti di Indonesia Oke Insyaallah Kalau Indusian minta Pasti 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 Diterima Pasti Siapa yang nolak Jajah Jajah Nggak bisa Iya gak Neng Mulain besok Kacang-kacang Di meja buang Coklat-coklat Kasih anak-anak Ya Udah gak boleh Pihara suara gue Biar gue umur udah begini Suara gue mesti bagus Ya Oh iya Penyanyi-penyanyi Kayak Lata Manggeskar Yang barusan meninggal Usia berapa? Sembilan dua Menyanyi dia masih oke Frank Sinatra Udah meninggal Sampai Delapan puluh tahun lebih Nah Kemudian Tom Jones Masih menyanyi Kemudian Mike Jagger Suaranya masih lantang Jadi bang itu tadi Mensyukurin Mata Allah itu Salah satunya Bagaimana kita menjaga Bakat pemberian Allah tadi Kan dari Allah semua itu Bukan dari kita kan Nah itu kita jaga Nah bahanlah Ziranakum Seperti gitu Oke Antum Berkeluarga Tentunya ya Anak-anak kenal Anak Intif Ozi Ozi itu Wah Dia punya bakat Kayak Intif juga Bener dia punya Punya bakat untuk Apa Mengkoordinir Punya bakat untuk Mem Ya Mempromosikan sesuatu Kemudian jadi PR Keren Jadi MC Keren Ente punya anak berapa semuanya Aduh anak berapa ya Loh Pak Di Nonung Rita Tiga Jadi punya anak tiga Oji nomor berapa Satu Yang paling tua Adiknya perempuan Nonung Nonung Adiknya lagi Prita 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 Milano Prita namanya Milano Vita Miharja Keren Milano Vita Miharja Itu diambil dari buku tuh Ji Nama anak Jangan sembarangan Jadi baca buku juga Hah Atau baca buku Komik Oke oke Jadi saya tertarik tadi Ketika Jaja Miharja mengatakan Saya bukan komedian Gue bukan pelawak Mikir kan kita Loh Tapi dia lucu ya Hah Heran kan Enggak sih Enggak Gak Gak heran gila dong Maksudnya gini Baru kali ini Mungkin Mungkin itu sesuatu yang benar Baru kali ini Dapet tamu begini Gitu Baru kali ini Mungkin kita ya Bukan semuanya kita Bahwa Bahwa Ternyata Menurut Jaja Miharja Pelawak Sama Akter tuh beda Kalau pelawak itu Penampilannya aja Mesti bikin orang lucu Iya Dia umpamain tadi Jojon Terus us-us Peniti Itu pelawak Dia bilang Karena Dia buat penampilannya Kayak Charlie Chaplin Gitu kan ya Tapi gue Dia bilang Gue gak begitu Gue bikin sesuatu Orang ketawa Gue bukan pelawak Akter Makanya dia dapat Best actor Piala Citra Ini satu Ungkapan Dari istilah yang Ya mungkin Kita semua Persepsi tentang pelawak Tuh Gak seperti itu Dulu kan Bahwa Ya ternyata Pelawak Dan actor tuh Beda ya Jauh bedanya Oh jauh Jauh lah Kalau aneh Tapi jangan tes Cuma nak kasih tau aja Aneh bisa nangis langsung Kalau film Bagaimana ceritanya Kalau aneh gitu Pelawak kan belum tentu Bisa nangis begitu Nanti inget Apa ya Kalau begitu nangis Nanti inget apa ya Duit hilang Apa lagi Inget apa ya Dumpet hilang Dimana gue nangis duit ya Oke oke Nah Ana pernah dengar Kita semua pernah tau Beliau jadi Jadi Apa ya BA Brand ambassador Model Iklan Model iklan Model iklan Brand ambassador Dari apa itu Jasara Harja Ya Jasara Harja Itu karena Kesamaan nama Anda Jajami Harja Mas Jasara Harja Ada kaitannya apa itu Dia itu Produser Saya gak tau itu Aneh main aja deh Tapi itu Kita Di Jasara Berapa ya Hampir 4 judul Empat judul Lama juga sih Empat tahun Keberuntungan sebuah nama Begitu Jadi Ini ada satu Apa namanya Company Namanya Jasara Harja Jasami Harja Dia mau bikin iklan Dia cari Ah Toko nih Jasami Harja Jasara Harja Itu Udah panggil dia tuh Orang gila Itu Alhamdulillah Keren Dan Ana ada terpengaruh sama inti punya iklan Produk Produk Sakit pinggang Remasil Remasil Reunem Neo Remasil Neuro Itu kan iklan juga Berapa yang dibayar Jangan tanya dong Itu urusan rahasia dong Gimana Masa ana bongkar Terjek Ini Benar Benar Ane gak minta komisi Jangan dong Gak boleh Ente Ente Ane Remasil Ini bukan Perempuan Neuro Remasil Kalau Ya boleh juga Si Halo Neuro Remasil Neuro Saya bicara Alal hak Alal hak Bahwa Ini mau kasih bonus Maka itu urusan lain Tapi saya tidak Tidak bicara itu Gini Jas Saya pernah Tablik Di Bali Waktu itu Kita Dalam rangka Pengumpulan dana Untuk Mendirikan Sekolah Untuk Nahdlatul Ulama Di Bali Maksudnya itu Kita lelang lagu Lagu-lagu Dakwah Lelang gitar Ada lelang Pakai anak-anak Serban Segala macam Tiba-tiba Begitu pulang ke hotel Jantung anak sakit Sebelah kiri Aduh Sakit banget Bukan Sakit Nah terus Pendampingannya Ustadz Lutfi Sebaik Nangis-nangis Saya bilang Tolong panggil ambulan sekarang Ambulan datang ke rumah sakit Aneh gak lepas Begini Jantung nih Aduh nangis-nangis Ya Allah Gue bawa pulang mayat Ya Allah Gitu Ustadz Lutfi Mereksa kan Masuk rumah sakit Nafas gak bisa Sakit banget Mereksa Mendokterkan Jantung Bapak aman Bukan jantung Pokoknya sakit Saya gak mau Tuhan ini apa Sakit Ya ya tenang Minum ini Dikasih Obat Minum-minum aja Berbaring aja Kira-kira Sepertempat jam Nafas enak Dok Saya sakit apa Itu otot aja Tadi Tadi obat apa Neoremasil Neuro Waduh Itu obat itu Itu ya Neoremasil Jadi Masya Allah Dari situ saya kenal Neoremasil Neuro Artinya Tahadud bin Nikmah Tahadud bin Nikmah Bahwa Itu kan ente jadi Be-nya kan Nanti ente bilangnya Neoremasil Nanti besokan Kesona Nah itu Itu mudah-mudahan jadi Amal jari ya Gitu Barang sakit Alhamdulillah dia tau nih ya Dia tau dia panggil Pangil dia aja Abang Pangil Barang-barang Sampai kamu Masih gak bilang-bilang Oke Oke Jadi Ana rasa Ana udah cukup Apaan yang Menggali Jajami Harja sebagai aktor Sebagai Penyanyi Sebagai pelawak Ada gak yang ingin Ana inti sampaikan Kepada Ane Atau kepada Pemirsa Maksudnya apa nih Apa yang ingin Ana sampaikan Dalam inti Yang disampaikan Dalam kesempatan ini Ane kasih pantun aja Buat Ane Boleh gak Pantun buat Ane Oke Siti Rahma anak mustafa Apa Siti Rahma anak mustafa Cakep Baru pulang bawa papaya Cakep Haji Roma jangan lupa Cakep Nanti pulang ngokosin saya Ini mesti bales ini Bales Jangan pake ngarang deh Terus aja In the coast Ya Nyee Nyeewa dong In the coast Para mahasiswa Yang dateng dari Bekasi Oh gitu Soal ongkos Siti tanya Pasti dikasih Dikasih Satu lagi boleh Boleh Pasang berita Redupnya sangat Belajar silat Mesti diuji Kalau hidup Selamat Banyak selawat Dan mengaji Allah masjid Allah masjid Allah masjid Allah masjid Allah masjid Apaan tuh Oke pemirsa Terima kasih banyak Perhatiannya Sampai jumpa Di lain kesempatan Wallahul mu'afiq Al-akmi tarik Billahi taufiq Wal-hidayat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menontonan Sampai jumpa Tidak